Bupati Bengkalis, Kas Marni, mengajak semua mensosialisasikan pentingnya mengkonsumsi pangan beragam bergizi, seimbang, dan aman. Program ini penting dalam melakukan pencegahan stunting pada tumbuh kembang anak. Bupati Bengkalis, Kas Marni, resmi membuka gerakan makan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA dalam cegah stunting atau geram keting. Dalam kesempatan tersebut, mantan camat pinggir ini minta semua pihak berperan aktif dalam menyampaikan pentingnya program B2SA tersebut. Kas Marni mengatakan pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan B2SA perlu terus dilakukan sampai pada tingkat terkecil dalam kelompok masyarakat, yaitu keluarga. Atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis yang telah kembali mengagendakan kegiatan gerakan pangan lokal untuk anak sekolah edisi kedua. Kami menilai kegiatan ini memiliki makna strategis karena sasarannya adalah anak-anak sekolah dan pelaksananya berada di salah satu loko stunting. Agar ke depannya kita dapat mencetak SDM unggul lagi berkualitas melalui penyediaan aneka ragam dan peningkatan konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Kami berharap melalui momentum ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis, khususnya masyarakat desa Bukit Kerikil, memiliki pemahaman dan informasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh, tidak harus mencari dan membeli makanan serta jajanan yang mahal. Namun cukup dengan mengkonsumsi bahan-bangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berasal dari tempat kita sendiri. Untuk kita optimalkan pemanfaatannya sebagai pangan keluarga, agar anak-anak selalu sehat, aktif dan produktif. Kasemarni yakin jika program ini dijalankan melalui pemanfaatan pangan lokal oleh masyarakat, maka kedepannya Kabupaten Bengkalis akan terbebas dari stunting. Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi, Ciria TV melaporkan.